Menjadi tantangan bagi siapapun saat ini untuk dapat memberi pengajaran atau nasihat yang dapat diterima dengan baik oleh pendengarnya. Orang tua, pengajar dan pengkotbah, bahkan pemuka agama sekalipun tidak cukup lagi mengandalkan kecerdasan, senioritas atau pengalamannya jika tidak disertai dengan contoh konkret hidupnya yang dapat mempesona para pendengarnya. Yesus dalam Injil hari ini sekali lagi mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang disebutnya Munafik. Dengan banyaknya pengetahuan dan kuasa yang dimilikinya, seharusnya mereka mempunyai potensi dan sumber daya yang luar biasa untuk mempengaruhi dan membawa banyak orang kepada Allah. Tetapi Tuhan mengecam sikap mereka yang tidak menunjukkan konsistensinya antara perkataan dan pengajaran yang mereka sampaikan dengan perbuatan mereka sendiri yang tidak sesuai dengan nasihat yang mereka ajarkan. Dengan keras, Yesus mengandaikan diri mereka seperti kuburan yang luarnya tampak indah, tapi di dalamnya tersimpan kebusukan. Tidak ada kesesuaian antara apa yang tampak di luaran dengan apa yang di dalam hatinya yang masih dipenuhi dengan niat busuk, kejahatan, dan dosa. Berbeda dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Paulus dalam bacaan pertama tadi menunjukkan kegembiraan atas prestasinya dan rekannya dalam pewartaan Injil yang juga didasarkan oleh usaha mereka untuk juga mengejar kesalahan, keadilan, dan tak bercacatnya hidup mereka di hadapan Jumaat di Thessalonica. Pewartaan Injil yang disertai dengan teladan kekudusan inilah yang membuat sabda Allah bekerja giat di dalam umat Thessalonica. Umat tahu, umat merasakan sendiri bahwa kata-kata pengajaran yang mereka ucapkan adalah sungguh sabda Allah sendiri dan bukan perkataan manusia. Ini hanya mungkin jika perkataan dan pengajaran ini didukung oleh perbuatan nyata yang sungguh menampakkan wajah Allah yang penuh kasih. Semoga ini menjadi refleksi bagi kita semua yang dipanggil dan diutus Tuhan untuk menyampaikan pengajaran atau nasihat melalui tugas dan peran kita masing-masing. Semoga kita selalu mengusahakan kekudusan yang sungguh tampak dalam keteladanan hidup kita yang secara konsisten menunjukkan keselarasan antara perkataan dan perbuatan kita. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.